Halo teman-teman semua, kalian sehat? Follow yuk TikTok kami bijak, Instagram, dan subscribe Youtubenya ya! Seorang perempuan tuli bernama Esther bercerita tentang keberhasilannya menjadi MUA profesional. Dia bercerita setelah lulus SMA pada tahun 2022, dia pun mencoba kursus menjahit, tetapi ternyata dia kurang tertarik di bidang itu. Esther merasa di bidang menjahit kurang tertarik, lalu dia memutuskan untuk beralih dan belajar di bidang make up. Dia mulai mempelajari melalui media sosial, menggunakan alat-alat make up seadanya. Tidak disangka, Esther sangat tertarik di bidang make up tersebut. Dia mencoba mendaftar pelatihan make up yang diadakan oleh salah satu bank swasta, yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Nasional atau disingkat BNSP. Esther pun dilatih oleh sejumlah make up artis atau MUA selama satu bulan lebih, bersama dengan sembilan teman tuli dari berbagai daerah. Usaha dia pun terwujud selama lebih dari sebulan tidak sia-sia. Dia pun berhasil meraih sertifikat profesi sebagai MUA dari BNSP. Setelah mendapatkan sertifikasi di mana sudah memenuhi standar dalam bidangnya, dia juga langsung mendapatkan job setelah latihan tersebut. Semoga job Esther semakin banyak ya. Semangat! Sekian informasi hari ini, tetap menonton ya. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.